Sahabat ODIBI, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Mencari Tujuan Hidup. Mari kita menjalani hidup hari ini seolah Anda akan menghadap Allah esok hari. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul Kepuasan Sejati. Firman Tuhan dalam Pangkotbah 2 ayat 1-11 mengatakan, Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Memang, tak ada keuntungan di bawah matahari. Sahabat ODB, ayat emas ini diambil dari pengkutbah 1, ayat 8. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Seseorang datang ke biro perjalanan dan berkata bahwa ia ingin pergi berlayar. Mau kemana? Begitu ia ditanya. Aku belum tahu jawabnya. Lalu petugas biro perjalanan tersebut menyarankan supaya ia memperhatikan sebentar bola dunia yang ada di ruangan. Ia melihat-lihat sebentar, kemudian dengan frustasi bertanya, Apakah hanya ini yang Anda tawarkan? Dunia tempat kita tinggal berisi banyak hal yang menarik perhatian kita. Diluar dari hal-hal yang tidak benar, kita bisa dan sebaiknya menikmati kesenangan-kesenangan itu. Menyantap makanan yang lesat ditemani para sahabat bisa menghangatkan hati kita. Keindahan alam akan menimbulkan inspirasi dan memenuhi benak kita dengan kekaguman. Musik yang indah juga bisa menyegarkan jiwa kita. Dan pekerjaan dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada kita. Di dalam dunia yang penuh tekanan pun, kita bisa menikmati beragam kesenangan. Namun mengejar kesenangan-kesenangan duniawi tidaklah dapat memberikan kepuasan yang penuh dan juga abadi. Bahkan orang-orang yang hidup hanya untuk mengejar kepuasan diri, setinggi apapun prestasi mereka akan selalu menginginkan sesuatu yang lebih. Walaupun mereka telah menikmati berbagai kesenangan dunia, rasa dahaga mereka tetap tidak akan terpuaskan. Mau tidak mau, mereka harus setuju dengan apa yang Salomo katakan, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkotbah 2, ayat 17 Hanya dengan hidup bagi Kristus, kita akan mengalami kepuasan sejati. Sahabat ODB, mengutamakan Kristus akan membawa kepuasan abadi. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.